Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan Bu Yuan Teman-teman, kalian masih ingat di dalam materi minggu kemarin Yaitu tentang membuat kalimat saran dan kalimat kritik Hari ini kita akan membuat kalimat saran Kalimat saran yang kalian buat Akan kalian buat berdasarkan adegan Yang nanti akan Bu Yuan tampilkan disini Ini hanya berupa contoh ya teman-teman ya Ingat Adegan pertama Adegan kedua Adegan ketiga Ini aku duluan Aku mau duluan Ini aku duluan Aku 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 Adegan keempat Adegan kelima Adegan kelima Oke teman-teman Setelah kalian melihat adegan tersebut Dan buat kalimat saran dari adegan yang sudah kalian lihat Sekarang kita akan ke materi baru Yaitu Ungkapan Permasalahan dan Ungkapan Penyelesaian Masalah Teman-teman tahu tidak apa itu Ungkapan Permasalahan Ungkapan Permasalahan adalah gabungan kata atau kalimat yang berisi masalah Ungkapan masalah disebut juga kalimat masalah Selain itu ada juga Ungkapan Penyelesaian Masalah Ungkapan Penyelesaian Masalah adalah gabungan kata atau kalimat yang berisi atau menceritakan cara menyelesaikan masalah Ungkapan penyelesaian masalah ini biasanya disebut juga saran Kalimat yang mengandung ungkapan penyelesaian ini disebut kalimat saran Sekarang kita simak yuk contoh permasalahan pada peristiwa berikut Ya ampun Yah ada pohon tumbang di depan rumah kita Sepertinya pohon itu tumbang semalam Sebaiknya kita memindahkannya Dengan begitu tetangga yang lewat sini tidak akan terganggu Bagaimana cara melakukannya? Pohon ini besar sekali Sebaiknya kita meminta bantuan warga lain untuk memindahkan pohon ini Pasti akan lebih mudah jika memindahkannya bersama-sama Setelah kalian simak cerita bergambar yang tadi Bu Yon bacakan dengan Pak Deni Kalian bisa melihat ungkapan masalah yang ada di sana Apa sih masalah yang ada di cerita tersebut? Masalah yang ada pada cerita tersebut adalah Adanya pohon tumbang di depan rumah anak perempuan dan ayahnya tadi Lalu Ungkapan penyelesaian masalahnya seperti apa? Ungkapan penyelesaian masalahnya yaitu Pohon tersebut perlu dipindahkan agar tidak menghalangi jalan Seperti apa sih kalimatnya? Kalimatnya adalah sebaiknya kita memindahkannya Nah bagaimana cara memindahkan pohon tersebut? Ayah memberi saran yaitu sebaiknya kita meminta bantuan warga lain untuk memindahkan pohon tersebut Nah teman-teman begitulah Ungkapan masalah dan ungkapan penyelesaian masalah Teman-teman sekarang bisa mengerjakan cerita bergambar yang ada di HC kalian ya Semangat ya teman-teman ya mengerjakan HC nya Sekarang Bu Yuan undur diri Mohon maaf bila ada salah kata Bila ada pertanyaan boleh What's up Bu Yuan? Bu Yuan akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh